Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada bangkit dan bercahayalah Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara lagi dalam Daily Devotion hari ini Dan hari ini kita akan membahas dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 Saya ulang sekali lagi Injil Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 18 Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya Nah dalam bagian firman Tuhan ini Saudara Alkitab ingin mengajarkan kepada kita sebuah prinsip penting bahwa hidup kita ini digambarkan sebagai pelita yang harus bercahaya Pelita tidak perlu besar, cahaya pelita tidak perlu besar untuk menjadi terang dan bercahaya tidak perlu besar Karena dimanapun dan kapanpun yang namanya terang itu selalu mengalahkan kegelapan Yang namanya terang itu selalu powerful Nah itu sebabnya Tuhan mau supaya terang kita bercahaya Dan bagaimana supaya terang kita bercahaya dan dapat dinikmati oleh semua orang Tidak mungkin katanya pelita itu ditaruh di bawah tempat tidur atau di dalam tempayan Karena tempayan dan kolong atau bawah tempat tidur itu akan menghalangi cahaya daripada pelita itu untuk dinikmati orang lain Nah sama dengan hidup kita Saudaraku Tuhan mau hidup kita sebagai pelitanya Tuhan ini bercahaya di tengah-tengah kegelapan Supaya terang kehidupan kita, cahaya kehidupan kita ini powerful Kalau kita cuma ada di tempat yang sesama terang Terang tidak powerful tapi ketika terang ada di tengah-tengah kegelapan Maka terang itu akan menjadi sesuatu yang powerful Nah Tuhan mau supaya lewat kehidupan kita dunia dan orang-orang di luar sana dapat melihat Ada Kristus, ada Tuhan di dalam hidup kita Lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat sikap dan tingkah laku kita Orang dapat melihat Tuhan ada di dalam kehidupan kita Itu sebabnya dimanapun Saudara pergi dan berada Satu hal yang perlu Saudara tahu bahwa gini Kita ini adalah pelita yang harus memancarkan cahaya terang kepada dunia ini Saudara ada di gereja, Saudara ada di rumah, Saudara ada di sekolah Saudara ada di tempat pekerjaan dimanapun Biarlah terang kita terus bersinar dan bercahaya Ada orang-orang yang cuma bercahayanya hebatnya di gereja Tapi begitu dia ada di rumah, dia ada di sekolah, dia ada di tempat pekerjaan Kita jadi sama dengan dunia ini, dengan orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan Nah firman Tuhan ingin mengatakan harusnya kita sebagai orang-orang percaya tidak seperti itu Kita harusnya sebagai orang percaya adalah menyatakan terang dimanapun Tuhan tempatkan kita Biarlah lewat hidup kita orang dapat melihat ada Tuhan, ada Kristus dalam hidup kita Lewat perbuatan baik, lewat perkataan yang menguatkan, lewat tindakan-tindakan kita yang benar Orang dapat menemukan dan melihat Tuhan di dalam kehidupan kita Dan janji Tuhan adalah gini, kalau terang kita bersinar atau pelita kita bercahaya Tuhan akan menaruhnya di atas kaki dia Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau terang kita bercahaya, kalau hidup kita memancarkan cahaya terang, Kristus Lewat sikap perbuatan tingkah laku kita, tindakan kita, pekerjaan kita, perkataan kita Maka Tuhan yang akan mempromosi kita, Tuhan yang akan mengangkat kita dan menempatkan kita di atas Bagaimana caranya Tuhan mau mengangkat hidup saudara dan menaruhnya di atas Kalau terang kita tidak bercahaya, pelita kita tidak bercahaya Itu sebabnya saya yakin promosi itu datang dari Tuhan Saudara dan saya tidak perlu mengangkat-ngangkat diri untuk kita ada di atas Waktu terang kita bercahaya, pelita kita bercahaya, hidup kita bercahaya Tuhan yang akan mengangkat hidup kita Dan kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada satu orang pun yang sanggup menurunkannya Itu sebabnya fokuslah kepada hidup yang memancarkan terang Hidup yang bercahaya, seperti pelita yang bercahaya Pelita yang menyala dan percayalah Tuhan yang akan menaruh kita di tempat-tempat yang terlihat Di tempat-tempat yang nyata, di tempat-tempat yang di atas Supaya terang kita semakin memenuhi seluruh aspek kehidupan di dalam dunia yang gelap ini Ada banyak kegelapan yang sedang menutupi kehidupan manusia Itu sebabnya Tuhan taruh kita di tengah dunia ini Supaya terang kita bercahaya dan menjadi berkat buat dunia yang terhilang ini Selamat menjadi pelita yang terus bercahaya Selamat memancarkan kasih kebaikan dan kebenaran Tuhan dalam hidup saudara Dan percayalah Tuhan yang akan mengangkat hidup kita Dan kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada satu orang pun yang sanggup menurunkannya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara Mari kita berdoa bersama-sama Bapak dalam nama Yesus Hari ini kami bersyukur Karena kami tahu, kami percaya Engkau ada di dalam hidup kami Terangmu ada dalam hidup kami Dan kalau terang itu ada dalam hidup kami Harusnya kami adalah orang-orang yang memancarkan terang kepada dunia ini Jadikan kami pelitamu Tuhan Pelita yang bercahaya Bukan hanya di ruang-ruang gereja kami Tapi jadikan kami pelita yang bercahaya di tengah-tengah masyarakat Di tengah-tengah keluarga Di tengah-tengah tempat pekerjaan kami Di lingkungan sekolah kami Dimanapun Tuhan bawa kami Biar pelita kehidupan kami terus menyala Dan orang dapat melihat Tuhan di dalam hidup kami Dan kami percaya Tuhan Kalau pelita hidup kami menyala Bercahaya Tuhan tidak akan menaruh kami di bawah Tuhan akan mengangkat kehidupan kami Seperti janji firman Kami percaya Tuhan Tuhan akan mempromosikan kehidupan kami Di tempat-tempat yang sehingga terang kami Dapat memancar dan terlihat oleh semakin banyak orang Tuhan tolong umatmu hari ini Supaya mereka berjalan hari ini Menjadi berkat Menjadi terang Dimanapun Tuhan bawa hidup mereka Terima kasih Bapak Kuatkan tegukan umatmu Berkati umatmu hari ini Dalam nama Yesus kami berdoa dan bercap syukur Amin Jadilah pelita yang bercahaya di tengah kegelapan Tuhan berkati saudara God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya